Halo Assalamualaikum Hari ini aku akan review hospital bagnya sekarang aku udah di 38 minggu sebenernya ini udah siap di minggu ke 36 sih karena kan si baby itu udah cukup umur di usia 37 minggu dia udah bisa sewaktu waktu lahir gitu jadi aku siapin dari 36 minggu sekarang kita akan unboxing tasnya isinya apa aja aku udah tulis ini sebenernya tuh aku udah di whatsapp dulu sama customer relation gitu di tempat aku kontrol aku harus bawa apa aja dan apa yang gak perlu aku bawa karena di rumah sakit udah nyediain gitu ini hospital bagnya aku udah tulis semuanya biar gak ada yang lupa aku temple di lemari sekarang kita mau buka tasnya oke yang pertama kita akan review buat si baby sebenernya baju pulang itu satu set aja baju sama sebenernya kaos tangan sama kaos kaki ini sebenernya aku bingung jadi aku bodo aja mau warna pink atau warna biru bibiku nah terus ini aku juga bawa-bawa aja kaos dalam gak tau sih perlu dipakai atau enggak aku siapin aja jadi ini tuh bajunya udah kayak ada untuk bisa dilipet gitu loh bun jadi gak perlu bawa kaos kaki atau kaos tangan pita terus nah ini ada bedongnya terus ini ada popok popoknya sih bawanya satu atau dua aja udah aku masukin ke dalam plastik terus ada tisu kering ada tisu basah juga aku siapa-siapa dede bayinya nanti pas udah di jalan dia pup atau bibis harus ganti terus ini ada diaper cream sama minyak telon dan aku bawain kalen juga biar wangi ya sama sisir deh udah buat babynya sih segitu aja sekarang kita lanjut kebutuhan aku buat mom ini pertama ada alat mandinya dulu jadi tuh kalau dari tempat aku kontrol itu tempat aku akan ngelahirin itu nanti suruh ngidup gitu deh kayaknya dua hari buat observasi deh kayaknya gitu jadi persiapan aja jaga-jaga untuk buat mandinya dari rumah sakitnya aku gak perlu bawa handuk aku jadi handuk udah disediain terus disini ada sabun ini udah aku pindahin ke botol-botol kecil gitu sabun ini ada sampo terus sikat gigi odolnya belum aku masukin terus ada pembersih muka ada baby oil baby oilnya ini buat bersihin areola kita tapi sebenernya sih katanya kalau pakai baby oil itu agak panas terus ini kapas juga ini udah aku pindahin sih biasa perlunya aja kapas makeup terus ada parfum terus jangan lepas sisir dan ini ini tuh ramon ajaib sih pengganti ini gak ada tutupnya lagi pengganti deodoran jadi kan kalau pas kita hamil itu gak boleh pakai deodoran gitu kan karena mengandung paraben setahu aku ya terus habis itu aku cari-cari agar tidak bobat dan ya kan ibu hamil ini pakai air tawas jadi tawas terus dikasih air gitu ampuh banget sih seharian oh udah deh lanjut lagi untuk bajunya ya nah ini buat pakaiannya akan aku bawa yang pertama itu di sana ada bra menyusui terus ini ada celana dalam sekali pakai gitu kayaknya lebih fleksibel pakai ini ya daripada pakai celana dalam biasa takutnya tuh kita butuh banyak nah ini aku aku beli yang maternity size karena perut kita kan kayaknya gak langsung kempes ya bun gitu oh iya untuk yang mau melihat apa aja ya yang aku beli keperluan baby dan buat mam ada di video sebelumnya ya terus aku buahnya dua kotak ini isinya tuh tujuh aku buat dua kotak aja biar jaga-jaga terus ini pakaian pulang aku udah baju celana sama kerudung udah sepaket ini baju aku untuk pulang satu aja terus iyalah satu aja ya terus ini ada perun menyusui ada korset korsetnya belum ku buka terus disini juga oh iya ini ada kerudung instan gitu bergo terus ada kardigan dan takutnya kalau dingin dan takutnya kalau baju dari rumah sakit itu pendek jadi aku bawa kardigan juga iya ada kors kaki katanya tuh aku baca-baca ibu melahirkan itu atau ibu akan melahirkan itu atau setelah melahirkan itu akan ada yang kedinginan ada yang sampai menggigil gitu jadi aku jaga-jaga aja bawa si kors kaki dan ada jawaban itu sama peneliti untuk kebutuhan pakai kerudung lalu disini ada lagi softek maternity ini aku bawa beberapa aja udah aku masukin ke dalam plastik seperlunya aja sepertinya dari rumah sakit itu udah dapet tapi takutnya kalau kurang jadi bawa seperlunya aja terus ini ada masker juga tidak lupa konektornya baju bapaknya buat pulang biar matching gitu kan buat foto ya selanjutnya lagi untuk kebutuhan perintilan lainnya nah ini perintilan lainnya yang pertama itu aku bawa bantel menyusui kemudian yang paling penting itu disini aku udah bawa berkas-berkas gitu fotokopian aja sih untuk KTP KK nanti aku tulis deh rinciannya disini terus ini dompet yang pasti kipas angin takutnya kan disuruh mandi di rumah sakit nah ini buat dengerin rambut ini ada powerbank tidak lupa charger juga powerbank juga di prepare terus ini ada hand sanitizer sebenarnya pasti di rumah sakit udah ada sih cuma aku bawa aja ini juga ada napple cream untuk jaga-jaga berasal lampas takutnya encok tiba-tiba kan kemudian nah ini antara mau bawa atau enggak bawa aja lah buat jaga-jaga ini breast pump manual kemudian ada dilema cupfeeder atau botol jadi kemarin aku habis ikut kulwap gitu kan sebenarnya baby itu baiknya tidak disarankan lagi untuk pakai dot karena nanti dia akan bingung puting kalau udah ketemu botol itu kalau udah ketemu dot botol kayak gini dia kan lebih gampang gitu nyusunya jadi kalau untuk menyusui asli langsung itu dia kurang suka gimana gitu nah disarankan itu pakenya si cupfeeder atau pipet tapi karena karena kan belum pengalaman semoga sih insya Allah semoga dede bayinya langsung mau menyusui semuanya semuanya lancar tidak ada kendala amin tuh terus ini aku bawa breast milk bagnya untuk hasil dari pumpingnya cuma aku udah udah taruh beberapa aja di dalam plastik terus ini ada mama pet aku juga gak tau harus bawa seberapa banyak aku udah masukin dalam plastik secukupnya aja terus yang terakhir oh iya ini ada sejadah untuk ayahnya sholat mungkin mau sholat di kamar kan ada satu lagi harus bawa snack kan kalau-kalau misalnya kita lahirannya itu tengah malam dan kita butuh energi kan setidaknya ada snack soalnya kantinnya kalau tengah malam gitu belum buka apalagi corona kayak udah itu aja ini dia kebutuhan aku sekarang harus di packing lagi karena tadi sebenarnya udah di packing udah lupa belum bikin video ternyata oke terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya semoga yang mau lahiran diberikan kelancaran dan bisa menyusui dengan lancar sehat-sehat semuanya dadah see you on the next video hello